Ada 3 kategori seni. Seni apa aja? Ayo kita simak dan bahas. Seperti yang sudah gue katakan di video sebelumnya, seni itu sangat berkaitan dengan kehidupan manusia dan terlahir dari keinginan kuat dalam diri manusia untuk berekspresi dan menciptakan karya yang sesuai dengan keinginannya. Tentunya dengan dasar tanggapan dari pengalaman pribadi, rasa, pengolahan, pemikiran, dan kondisi sekeliling. Nah, seni itu sendiri dikategorikan ke dalam beberapa hal. Kita ambil pemahaman dari seorang ahli menurut Oswald Kulfi di dalam jurnal yang ditulis oleh Indra Suara pada tahun 2014 yang berjudul Gareri Seni Komunitas Seni Main Borobudur Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan pemanfaatan Indra, media, dan paduan unsur-unsurnya macam seni dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu yang pertama seni penglihatan, yang kedua seni pendengaran, yang ketiga seni penglihatan dan pendengaran. Itu dia ketiga kategori seni. Nah, dari penjelasan di atas ada yang sudah paham tentang ketiganya? Next penjelasannya di video selanjutnya ya. Oh iya, selamat ya buat kamu yang sudah beruntung digambarin kali ini. Kamu mau digambarin juga? Sering-sering komen dong di video gue. And see you next time.